Baik teman-teman, kita lanjut sedikit mengulas yang kemarin ya Tentang praktek-praktek, tentang katalis mungkin Ada yang belum paham tentang katalis? Maksudnya katalis 1, 2, 3 Belum? Oh belum Kayaknya sudah Oh Jadi gini aja Jelaskan secara singkat ya Oh gitu Jadi katalis 1 ini Dipakai untuk membuat urea cair Mungkin nanti juga dibahas Pak Bayu Mungkin ya Karena prakteknya nanti Pupuk Hurti dan urea cair Nih Disini memang ditulis SOP Pembuatan Kompos Mandiri Ini untuk kapasitas 1 hektare Bahan-bahannya Seperti yang sudah saya share di grup sebenarnya Jadi kotoran ayam petelur Ayam pedaging Urin kambing Urin sapi Kayak gitu ya Semuanya kan sudah ada catatannya Nanti mungkin di Praktek Akan ada Kemudian disitu membuat Kolam terpal Berukuran 2 kali 3 Jadi dalam proses teman-teman Mungkin Video-video sebelumnya Atau yang disampaikan Pak Bayu Mungkin agak berbeda Jadi Dalam proses Pembuatan itu Sebenarnya Yang dipakai Riset Pak Bayu pertama itu Kapasitasnya itu 500 karung 500 karung Tapi disini prakteknya kan untuk 1 hektare aja Jadi itu dibagi Diturunkan Nah itu ceritanya Jadi kalau waktu bikin 500 karung itu 200 karung masukkan Kemudian yang 100 karung Kohe petelur dimasukkan Lapis kedua gitu ya Baru lapis ketiga Kohe pedaging lagi Tapi kalau Itu kan karena kapasitas banyak Sehingga ketinggiannya itu bisa mencapai Sekitar 1,8 meter Kalau kapasitas 500 karung Tetapi itu dengan ukuran 4 x 6 Mungkin saya sebenarnya pernah bikin video Tentang itu Tentang itu Kemudian karena ini kapasitasnya Cuma 50 karung Atau 50 liter katalis Jadi Berata Tidak akan bisa terproses Karena katalisnya juga terbatas Karena seharusnya Ketinggian ketinggian 1 meter itu seharusnya Itu dengan kapasitas sekitar 250 karung Kalau ketinggian 1 meter Jadi kalau dibuat melebar Sebenarnya juga bisa Jangan sampai 1 meter lebih ya Supaya panasnya bisa Rata Bisa juga Kalau misalnya Teman-teman mau membuat berlapis Biar seimbang juga Itu bisa juga dibagi Koe petelurnya tadi dibagi Jadi Tengah-tengah dikasih 5 5 karung Karena ini kapasitasnya 50 ya Jadi Tengahnya Lampis tengah Kasih 5 Nanti pedaging Paling atas nanti 5 lagi Tapi syaratnya ditutup Harus rapat Gitu Harus rapat Jadi Kan itu agak guduk gitu ya Plastiknya itu harus masuk ke dalam Terpal Supaya Kan itu menimbulkan gas Metan Berbentuk cairan Supaya turun lagi Bisa memproses yang ada di bawah Seperti itu Sekilas saja ya Bukan materi saya soalnya Yang kedua Katalis 2 Untuk pembina tanah Kemarin sudah praktek ya Ya Otomatis sudah praktek Harusnya sudah paham Nah ini kan Mungkin belum ada keterangan Karena ini Per 120 liter Yang dimaksud Per 200 Eh 120 liter itu Kapasitas Drum Jadi drumnya pakai 120 liter Berarti misalnya Bapak Ibu Mau praktek Karena kan Pembina tanah ini Penggunanya sedikit Beda dengan Orea Kalau pembina tanah itu Cuman 250 mili Untuk Satu Tengki Jadi misalnya Satu hektar kan Cuman paling butuh Delapan liter Nah ini Nah ini misalnya Bapak membuat Cuman 5 liter Berarti Kapasitas Dibagi 10 Jadi Cari ember yang kapasitas 12 liter Itu aja Misalnya Dengan katalisnya 10 liter 10 liter Ya bagi 5 Semua bahan yang tertera Di situ Termasuk Apa itu Humus bambu Ya itu Dibagi juga Semua Termasuk Deda Dibagi juga Caranya seperti itu Supaya Komposisinya tetap sama Cuma dikecilkan aja Gitu Kadang-kadang kan Bingung Soalnya Kalau Komposisinya Gak sama Otomatis Hasilnya juga Akan berbeda Kemudian Ada katalis 3 Katalis 3 Untuk Apa Bapak Ibu KCL Udah tau ya KCL Sistemnya juga sama Seperti tadi Ngitungnya Saya gak Gak pintar Hitung-hitungan Soalnya Udah jelas ya Kalau KCL Karena udah praktek ya Gak ada yang Ditanyakan soal ini Udah jelas Kemudian Ada Katalis 4 Katalis 4 Untuk Insek Fungi Itu loh Pak Kalau Prakteknya Kemarin kan Kalau Prakteknya Kemarin kan Itu mix ya Mix Jadi Dikasih Itu Semua Udah jelas ya Kalau untuk Kemudian ada Katalis 5 Kalau Katalis 5 Untuk Pupuk Horti Atau NPK lengkap Itu aja sih Nah kalau Pupuk Horti ini Tergantung kita Sebenarnya Disini Sebenarnya Apa yang dicantumkan Pak Bayu disini Adalah dasar Kalau misalnya Teman-teman Mau praktekkan Praktekkan dulu Sampai benar-benar Berhasil Ya ini makannya Yang dibilang Pak Bayu Mungkin Bisa juga Tiga tahun Penjalanan bisa Membuat Katalis sendiri Karena Selama Tiga tahun itu Jangan Diam saja Maksudnya Belajar Terus Ngotak adik Kalau ini Campur ini Bagaimana Campur ini Bagaimana Seperti itu Mengenal Bakterinya Bagaimana Kok ini bisa Seperti ini Bagaimana Belajar Jadi Bukan berarti Didiamkan Terus Nanti kita juga Bingung Wah ini Isinya Apa Maksudnya Apa Tujuannya Apa Harus tahu Disitulah Bapak Ibu harus Belajar Selama itu Kalau mau Membuat sendiri Kalau enggak Tinggal Jalankan Ini aja Biar enggak Pusing Pakai yang Ada Terus Kadang-kadang Teman-teman itu Di luar Itu kan Ada juga Yang aneh-aneh Pertanyaannya Kalau Ditambah ini Bagaimana Tambah ini Bagaimana Ya sebenarnya Lebih baik Kedasar dulu aja Biar sampai Clear Biar sampai Bisa Kalau mau Ditambahkan Atau diganti Ya sama Dengan Masak Tapi bumbunya Salah satunya Diganti dengan Bumbu yang lain Masak Misalnya Kita sayur bening Tapi kita tambah Kunir Kan jadinya Sayur bening Kuning Istilahnya Kan itu Otomatis Bahan apa Yang kita tambahkan Akan mempengaruhi Isi Kandungan Betul enggak Misalnya Ada yang tanya Urin Kambing Bisa enggak Digantikan Sama urin Kelinci Ya bisa Tapi tentunya Pasti ada yang berbeda Misalnya Diganti Kotoran Sebenarnya Lebih ke Kalau saya Menyarankan Lebih ditambah Bukan diganti Misalnya Sudah pakai Urin Kambing Ditambah Urin Kelinci Kotoran Klelawar Boleh Tambah Bagus Misalnya Airnya Kan tambahnya Ada air Kalau urea Cair juga Airnya Dikasih air Leri Oh bisa Misalnya Bapak Ibu punya Air Lindi Bisa Tambahkan Air Lindi Lebih Bagus Lagi Kemarin Sudah Lihat Teman-teman Yang Hasil Lab Urea Cair Itu Yang saya Sir Yang saya Buat Start story Nomor saya Yang buat Pendaftaran Itu Bapak Ibu Jadi Ada Satu Perusahaan Itu Yang Membuat Yang Orang malang Itu Yang membuat Pupu-pupu Pak Bayu Ini Diujikan Sampai Kementan Juga Ternyata Hasil ujinya Kemarin Sudah Sangat Lebih Dari Dari SNI Kandungan Oreanya Kalau Kita Sebenarnya Pak Bayu Tidak Mau Lab Lab Laboratorium Bikin Tanaman Pupukan Berhasil Pora Itu yang Lebih penting Sebenarnya Tapi Kadang-kadang Orang Juga Butuh Diakinkan Dengan Hasil Lab Tapi Sebenarnya Kalau Kita Mengacu Mengacu Kepada Hasil Hasil Lab Sebenarnya Ya Semua Pupuk Kimia Itu Kan Ada Uji Lab Semua Lengkap Tapi Fakta Di Lampaknya Bagaimana Kan Makanya Lebih Baik Praktikan Dulu Aja Tanam Kangkung Berhasil Enggak Tanam Sayur Berhasil Enggak Yang Sederhana Dulu Aja Yang Kecil Kecil Aja Lakukan Kalau Masalah Mau Belajar Itu Kan Tetap Harus Tingkatan Dulu Fondasinya Harus Benar Dulu Supaya Tidak Ada Keliruan Gitu Tentang Katalis Sudah Jelas Teman Teman Nanti Misalnya Teman Teman Mau Bawa Pulang Katalis Disini Disediakan Juga Khususus Untuk Teman Teman Pelatihan Kalau Hari Biasa Mungkin Kadang Tidak Ada Tapi Insyaallah Masih Ada Nanti Ini Kita Bagikan Apa Formulir Untuk Diisi Tapi Yang Isi Yang Khusus Yang Mau Bawa Pulang Aja Bukan Bukan Untuk Dipaket Kalau Dipaket Nanti Bisa WA Ke Saya Aja Karena Kebetulan Untuk Katalis Yang Ngurus Saya Semua Jadi Nanti Bisa WA Kalau Mau Dikirim Kalau Misalnya Mau Dibawa Langsung Soalnya Ini Kemasannya Itu 25 Liter Misalnya Mau Bawa 5 Liter Kan Harus Masukkan Ke Serigen Yang Lebih Kecil Biar Disiapkan Teman Teman